Halo, selamat datang di Tarotnya Riana. Apa kabar semuanya? Semoga kamu semua sehat, semoga bahagia, semoga Tuhan yang mahu kuasa banyak memberikan kalian kemudahan, banyak memberikan kalian petunjuk ya, terutama di kehidupan cintamu. Tema kali ini diilhami dari Persona Reading tentang apa yang diinginkan dari kamu saat ini. Tapi tetap loh, ini pembacaan umum, jadi nggak mungkin 100% akurat, resonate, atau cocok ya. Kalau kamu merasa pembacaan Tarot yang ini nggak cocok sama sekali, di-skip aja ya. Oke, Bismillah ya, kita akan lihat mengenai apa yang diinginkan darimu saat ini. Oke, ada di Two Pentacles, Dua Koin, Tiga Pedang. Oh, ada detawa. Aku sih lihat ini suatu kondisi di mana kamu sama dia tuh kayak lagi ada konflik besar, konfliknya. Nah, konfliknya besar dan kalian saling menyakiti, atau mungkin kamu yang disakiti, dan dia juga mungkin merasa disakiti. Ada Three of Swords ya, Tiga Pedang. Ada The Tower, di mana sepertinya hubungan kalian, kalau aku lihat dari Energy Dua Koin sama The Tower ini, sulit untuk diperbaiki. Bukan tidak mungkin, tapi sulit gitu loh, ya. Oke, coba kita lihat lagi apa yang diinginkan dari kamu. Nero Pentacle. Sepuluh tongkat. Oke, oke, oke. So, aku tarik klarifikasi di Knight of Pentacle ya. Knight of Pentacle. Maksudnya apa sih? Oh, The Seven of Cups. Jadi, dia seperti aku lihat di sini, menyerahkan langkah semuanya ke kamu. Ya, di back of the deck-nya ada delapan pedang. Dia menyerahkan semua langkah ke kamu, jadi sepertinya apa yang dia inginkan dari kamu, terserah kamu. Gitu loh. Jadi, di sini aku lihat ada Energy Dua Poin. Dia ngerti kalau kamu ingin meninggalkan hubungan ini. Dia ngerti kalau kamu ingin sudahan gitu loh, udah putus aja. Ya, karena dia pun kebebanan. Atau emang dia ada beban sekarang ini di kehidupan pribadinya. Entah beban ini finansial, kerjaan, keluarga, atau emang ada yang belum selesai di hidupnya. Misalnya tentang hubungan dia dengan seseorang yang ada sekarang gitu loh. Jadi, dimungkinkan dia punya pasangan atau udah punya pacar. Gitu, ya. Nah, di sini ada Nair of Pentacle. Tadi aku tarik keterangan. Di sini ada Seven of Cups. Ada tujuh piala. Yang mana sepertinya. Kalaupun kamu mau kembali, gak apa-apa. Tapi dia gak janji, dia mau atau dia gak bisa janji untuk bisa menepati apa yang kamu mau ingin. Misalnya konflik-konflik yang lebih jelas, seperti itu. Jadi, kondisi masih seperti ketika kalian ada konflik. Gitu, lovelies. Jadi, seperti aku lihat di sini, kesimpulannya sih, terserah kamu mau gimana. Walaupun pastinya dalam hati dia, dia mau sih kamu kembali. Tapi dia gak bisa janji, dia bisa menepati apa yang kamu mau. Atau menepati apa yang telah dia janjikan ke kamu. Walaupun kamu mau keluar dari hubungan ini, mau enggak gitu loh ya. Si dia kencang di Gemini Libra Aquarius, Virgo, Taurus Capricorn. Kamu di Arias Taurus Agitarius. Ada Cancer, Pisces, Scorpio. Tapi energi bisa bulat-balik ya. Makasih banyak sudah nonton, kasih love, kasih jempol. Bye!